Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bintu akhir bin Muhammad bin hasim baknawi imam na'wam al-bandani khususun ilah gajih ilmu ma'am ta'aswuh saki imam ta'aswuh ma'am ta'aswuh gajih nizam yahya khususun ilah gajih khuswadi syafi'i gajih mutasam wakiki gajih baudin ursallam gajih yarun rosen gajih mafturniam khususun ilah wala dunana inna ulaman ma'atala ilayna waliman asal ilah ilayna waliman rugi bani ilayna waliman uqan alayna wajamil muslim minum minum alayna minum malam wad lita korbina ilam wahlita limah batin ilah rasul lillahi sallam wala salam lisa lamatina fiti niwa dunia wal akhirah likoday tunia likoday hajjati minh hawa ij tunna ul akhirah lita isi arzakin halal lantoi pemubaruk kengkasi rung sa'ah lise hati jas dinak lupin rodina lita il balaya wal mihan wa fitan wa ascom wali man afi na wali bay di waj wali 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 jamin muslim minum salat wal minum al ahya minum wal am wali iz lisa wal muslim bijut kaya all wab shafa'at nabi kaya all wab bar kati all kaya all wab as r al fat tihah adhu billahi minas shaytan al-raji bismillah yurrahman yurrahim alhamdulillah yurrahman yurrahman yurrahim malik yawmiddin iya kan abud wa iya kan nasta'in ihdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an-amda alihim ghairil mawtub alihim wal dhullin amin alhamdulillah kita sangat bertemu pada masjid yang semoga diperkai oleh Allah ini untuk mengaji kitab sulamut taufik karya seh abdu'ah bin ta'hir al-ba'lawi sebelumnya sebelum ngaji ini kan kita sudah membahas sebelum-sebelumnya yaitu tentang bab mengenai kewajiban hati kenapa ini menjadi suatu kewajiban karena sebelum masuk pada dasarnya dalam diri kita setiap setiap manusia itu ada bagian-bagian tertentu yang oleh Allah dikenai taklif atau beban hukum alias dia itu ada kewajiban gitu loh nah itu seperti yang bisa kita lihat seperti contoh ada mata ada mulisan ada telinga ada tangan ada kaki ada perut ada kemalon hati ini termasuk sebagai bagian dari diri kita yang oleh Allah itu dikenai taklif yang mana itu diarahkan oleh Allah supaya itu menjadi baik ini di dalam kitab ini ada mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh hati yang bersifat hati gitu dalam artian kita yang memiliki hati yaitu memiliki kolbun ya itu perlu melakukan kewajiban hal ini gitu sebelumnya sudah dijelaskan misal disini salah satu yang kita mereverles ulang salah satu kewajiban hati yang pertama itu seperti iman kepada Allah dan apa yang datang dari Rasul seperti itu seperti ikhlas yakin terus beramal hanya untuk Allah itu salah satu kewajiban hati termasuk ridho kepada Allah khusnuddon kepada Allah dan makhluknya itu termasuk kewajiban hati gitu loh gak sekedar cuman ngomong atau sekedar cuman dibicarakan saja itu harus dilakukan dengan dilandasi oleh hati kita begitu termasuk juga bersyukur termasuk sabar itu semua adalah perbuatan perbuatan hati yang mana dalam hal ini itu kemasuk kewajiban sehingga siapapun dalam artian yang memiliki hati itu harus melakukan hal ini baik kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya selamat menikmati yaitu yakin dengan sungguh-sungguh berizki kelawan rizki wadthihamun nafsi dan mencurigai hawa nafsu wa'adamur rito dan tidak adanya kerelaan anha saking nafsu wabuk itu syaitoni dan bisa diartikan membenci setan atau bisa doan tidak menyukai setan boleh wabuk tu dunia dan membenci dunia nanti saya jelaskan wabuk tu ahlil ma'asi dan membenci ahlul maksiat wa'amahabbatu Allahi dan mencintai Allah wa'amahabbatu kalamihi dan mencintai firmannya kusti Allah wa'asulihi dan utusannya Allah wa'asuhabati dan para sohabat wal'ali dan seluruh keluarganya kanjeng nabi wal'ansuri dan sohabat ansur wa'asulihina dan orang-orang soleh nanti saya ini jelaskan jadi salah satu kewajiban hati yang selanjutnya ini adalah disebutkan di sini afiqotu birrizki afiqoh itu ay al-iqtimat birrizki ay maksudnya itu adalah memiliki keyakinan yang pasti dan kuat gitu loh dalam hal apa birrizki dalam hal rizki gitu sekarang kan ada pertanyaan kadang apa maknanya dari rizki di kitab ini dijelaskan wahumma sakohu mwahu ilal hayawani fantafa'ubihi bilfi' ilifashamilal makkuli wahiri mimma intafa'abihi sebenarnya kalau di sini disebutkan rizki itu adalah apapun yang sakohu wa ta'ala yang dimana Allah itu memberikan hal tersebut ilal hayawani kepada hewan gitu nah ini maksudnya percontohan maksudnya fantafa'ubihi dan hewan tersebut itu memperoleh manfaat darinya gitu seperti contoh bilfi'ili dengan perbuatan tertentu samalil makkuli seperti mengumpulkan makanan atau yang lain yang mana itu bermanfaat gitu jadi sebenarnya bapak ibu bahwasannya rizki itu apa sifatnya itu luas gitu loh hewan tumbuhan itu ada rizkinya gitu loh selama rizki itu adalah apa itu apapun yang bisa bermanfaat kepada dirinya itu apapun yang dari Allah itu bisa bermanfaat untuk dirinya gitu loh termasuk hewan kalau hewan itu kan tidak pernah bekerja tidak pernah melamar kerja tidak jadi PNS gajinya tidak seberapa itu masih bisa makan itu masih dikasih rizki oleh Allah gitu sebenarnya kan jangkan hewan termasuk orang-orang manusia yang kelakuannya kayak hewan itu juga dapat rizki karena apa itu bermanfaat untuk dirinya gitu loh nyun sewu kalau orang yang tidak kerja pun bisa memperoleh rizki asalkan dia diberi oleh Allah yang bermanfaat untuk dirinya gitu loh nyun sewu juga orang yang dalam tanda kutip melakukan mencari uang atau mencari hartanya itu tidak benar itu sebenarnya masuk rizki akan tetapi rizkinya tidak halal begitu mawon gitu makanya kan sebenarnya begini maksudnya meyakini secara rizki itu apa bahwasannya dimaksudkan adalah jadi jadi sebenarnya meyakini dengan ya pasti tentang rizki itu bahwasannya meyakini rizki itu apapun itu dari Allah gitu loh secara yakin dan mengharapkan rizki itu dari Allah gitu loh bahkan melihat rizki itu hasil dari minal kasbi hanya dari usaha kita itu malah kalau disini pada hakikatnya itu malah menjerumuskan kekafiran gitu loh maksudnya apa dia itu tidak melihat Allah sebagai pemberi rizki gitu loh makanya yang lebih baik dari kita apa kita harus yakin bahwasannya rizki itu apapun dari Allah gitu loh tapi karena rizki itu luas gitu loh orang siapapun bisa kena baik yang taat maupun yang maksiat kena makanya kita yang seharusnya berusaha taat berusaha berbuat sesuai syariat ya tentu kita mengharapkan rizki yang halal rizki yang barokah gitu makanya kan pernah ada contoh begini misal katakalah saya punya uang 100 ribu ya itu katakalah ini milik saya misal 90 ribu itu saya tabung masukkan rekening dengan 10 ribu yang saya kasihkan apa kotak awal masjid atau mungkin kasihkan pengemis di pinggir jalan ini pun petakunannya sebenarnya yang lebih bermakna yang mana jawabannya pasti ya gak sih pengemis kenapa meskipun itu sedikit tapi itu menjadi jalan rizkinya seseorang gitu loh makanya dulu kalau guru saya itu pernah bilang Islam itu kalau mau jujur konsep nabung paling utama itu sedekah gitu loh karena itu kita menyalurkan rezeki yang datang pada kita bermanfaat untuk yang lain juga gitu loh ya sebenarnya kalau mau lebih sempit lagi lah kita gak bukan langit duit yang kita simpan dengan duit yang kita belanjakan hanya untuk makan atau membelikan mainan anak atau perihasan istri itu yang jadi rezeki yang itu daripada banyak-banyak yang kita simpan malah gak kita pakai gitu loh banyak orang yang kita sendiri tahu nabung banyak-banyak gak kepakai nabung banyak-banyak hilang itu bukan rezeki namanya tapi apapun rezeki sedikit atau banyak tapi dari Allah itu bermanfaat untuk diri kita lebih baik lagi kalau kita memanfaatkan juga untuk rezekinya orang lain begitu Bapak Ibu nah itu termasuk dari kewajiban hati artian kita perlu keyakinan yang kuat bahwasannya sangat diwajiban kita itu bekerja mencari nafkah itu semua memang perintah agama gitu loh tapi jangan sampai tertanam dalam hati kita bahwasannya dari kerja kita dari usaha kita itu malah jadi rezeki utama kita dari situ jangan karena itu hanya membatasi Allah dari pemberi rezeki kalau mau jujur rezeki Allah tidak sekedar apa yang kita makan tidak sekedar gaji kita udara kita masih bisa nafas kita masih bisa nyun sewu buang air besar segala macam kita masih bisa abad dan kita bisa buat tegak jalan itu rezeki dari Allah juga kenapa itu bermanfaat untuk kita problemnya kan udara itu kan gratis dari Allah tidak ada kita nyewa pohon ini untuk jadi udara seberapa tidak ada itu kan berarti untuk pekerjaan kita tidak menentukan secara pasti rezeki kita tetapi jangan sampai gara-gara itu kita malah tidak bekerja kita malas-malasan tidak melakukan apapun boleh kita melakukan apapun kita bekerja sesuai syariat bekerja yang halal itu apa dari situ juga Allah menunjukkan rezekinya bahkan malah kita bekerja rezeki kita halal terus kita gunakan untuk yang baik itu malah ada tambahan lagi ya rezekinya halal ada berkah gitu bapak ibu berkah adalah tambahan kebaikan yang kadang kita itu tidak tahu ini mana tapi ada rasa kebaikan yang tampak dalam diri kita tidak kita sadari tidak kita atur sama sekali itu berkah bagi bapak ibu selalu selanjutnya jadi maksudnya adalah mencurigai nafsu atau hawa nafsu maksudnya begini katakanlah begini maksudnya nafsu itu kan adalah bagian dari diri kita yang punya kecenderungan apa sama badan sesuatu yang berbau syahwat syahwat itu artinya itu itu kan dari bahasa artinya itu syahwat yang lezat kenikmatan begitu tapi bahasanya begini ketika seseorang itu hanya menuruti apapun apa yang dikatakan nafsunya nah itu mungkin meskipun dari diri kita merasa enak segala macam tapi disini dilipat membuat kosong hati gitu karena belum berkatakan begini bahasanya kenapa itu menjadi kita harus mewaspadai karena itu adalah menjadi hijabu bayna sahsiwa bayna wah gitu loh itu yang menghijab diri kita dengan Allah gitu loh kadang kan kita merasa jauh dari Allah kita merasa susah atas hidup ini itu ya kadang-kadang perlu dilihat juga jangan-jangan nafsu kita kekencangan saja gitu kita hanya memperhatikan enak-enaknya diri kita syahwat-syahwanya diri kita sehingga tidak memperhatikan apa yang seharusnya digariskan oleh Allah begitu makanya mencurigai nafsu itu ya wajib gitu loh jangan bahasanya kayak gini contoh mencurigai itu paling simpel begini ketika kadang kita itu melakukan katakanlah melakukan apapun itu katakanlah begini pertimbangannya apakah ini sudah sesuai secara syariat itu pertanyaan di hati Bapak Ibu susah syariat ataukah ini nanti bermanfaat tidak untuk orang lain ini merugikan atau tidak nah itu juga begitu tapi kan kalau kadang salah yang penting enak rapopoto kan itu itu omongan nafsu karena pasti orientasinya sahwat keenak-enaknya kita gitu loh ya diri kita mungkin bisa cocok tapi kalau kita pertanyakan lagi enak aku maksudnya begitu apalagi enak itu jangan-jangan tidak boleh sama Allah jangan-jangan ini haram jangan-jangan tidak sedas nah itu itu cara kita mencurigai nafsu begitu Bapak Ibu termasuk wa'adhamur itu anha ya jangan sampai kita rela terhadap nafsu ini juga gitu loh mau bagaimanapun memang nafsu itu diberikan oleh Allah supaya apa kita itu juga menjadi hamba itu yang berkualitas gitu loh ada ujian ada rintangan rintangannya ya diri kita sendiri begitu Bapak Ibu makanya disebutkan disini ada pertanyaan wakot su'ilah baktu ashay anil islam ada orang-orang yang saya itu ditanya tentang islam menjawab itu begini tabih annafsa bisaifil muqolafah penggalah nafsu dengan pedang melawan nafsu gitu loh konotasi pedang itu kan namanya kan nopo sesuatu yang sakit perang sakit matanya nah yang dipatah ini itu tapi bagian dari diri kita ada nafsu kita yang mendorong pada hal-hal buruk yang mendorong hanya pada anak-anak jadah itu yang kalau udah mendorong begitu itu menjauhkan kepada Allah gitu loh makanya itu bikin hati kita juga kotor gitu Bapak Ibu langsung lanjut wabukdu syaitan yaitu membenci syaitan nah kita sudah tahu apa-apa kita tapi kan kebanyakan kan lebih sering kita itu kalau buruk dinisbatkannya kepada syaitan gitu loh ya sebenarnya kalau mau jujur kalau kita bilang pas lagi melakukan dosa ya saya kanuk rasukan syaitan gara-gara syaitan begini ya harusnya yang masuk teraka beneran ya syaitan gitu loh tapi memang syaitan dari awal memang nanti di neraka tapi kalau perbuatan kita perburukan kita dan hubungannya sama syaitan gitu loh syaitan ngomongin kamu melakukan ini buruk-burukan begitu terus kita lakukan gitu dan nanti di akhirat syaitan angkat tangan lho rusak musim meluk kue gitu begitu Bapak Ibu makanya perlu kita dalam tanda kuat benci juga gitu loh karena dia memang ditadirkan menggoda kita takdirkan untuk mendorong kita pada keburukan ini otomatis untuk kita yang mau baik mendekat pada Allah kembali kepada Allah mengharap pahala mengharap surga kita ya harus mewaspadai setan gitu ya jangan sampai rito pasti omongan setan itu sekalipun kelihatannya baik ya ternyata buruk juga kan begitu Bapak Ibu makanya kan dan saya ada riwayat juga itu setiap orang itu pasti mohon maaf ada setannya masing-masing katakdiku ini setan Bapak Ibu bisa levelnya Bapak Ibu atau tidak dulu saya bilang setan ini setan yang ngalim banget begitu loh karena sesuai kapasitas gitu loh berarti setan yang ngalim ngalim itu lebih ngalim lagi juga gitu loh anak kita yang kulau katakdiku kan biasa-biasa mawan setan ini biasa-biasa gampang itu lah yang naklukkan kita segala macam ini tapi wajib dalam hadi kita itu tertanam kita jangan sampai setuju sekali sama setan orang itu adalah mencuruskan kepada keburukan termasuk katakanlah itu sekarakteristik setan itu kan kita tahu kalau setan itu kan dari api namanya api kan kalau dengan mesti nyalain api itu kan sifatnya itu ke atas kan itu menunjukkan bahwa setan itu memang dari dasar itu ke atas sifat sombong makanya orang jenis simpel menengah identifikasi kemasukan setan kalau ada nada-nada tinggi nada-nada kesombongan merasa lebih baik merasa lebih tinggi nanti kemungkinan besar ada sifat-sifat setan di situ makanya termasuk sifat setan juga dia itu sifat setan itu jauh maksudnya jauh apa dia menjauh dari Allah seperti kita tahu narasinya dari dulu iblis itu memang begitu sudah beribadah beribuan tahun baru diperintah untuk sujud sama Nabi Adam tidak mau sudah terlempar dari surga tidak mau kenapa dia menjauhi sama Allah begitu makanya kalau pun dekat sama setan otomatis kita menjauh dari Allah gitu loh itu rahasia dari setan lanjut adalah wabukdut dunia yaitu membenci dunia nah ini jangan salah kaprah dulu maksudnya membenci dunia itu bagaimana yaitu sebenarnya yang membenci dunia sendiri di sini disebutkan Allah sendiri Bapak Ibu karena beliau mencipta ketika Allah itu sudah menciptakan dunia Allah itu tidak melihat dunia sama sekali bahasanya bukan tidak melihat artian itu tidak memperhatikan dunia sama sekali karena saking bencinya dalam bahasa kiasan artian tapi kita harus diperjelas dulu maksudnya dunia yang dibenci itu apa apakah kita harus tidak boleh apa itu kaya tidak boleh punya harta atau tidak boleh punya istri tidak antik tidak boleh punya anak yang ganteng bukan bukan begitu maksudnya di sini adalah wal muradu bidunia ma zada alal hajati asyar ayyah yaitu ma zada ala yang lebih dari kebutuhan hajat syar'iyah gitu bapak ibu jadi apapun yang lebih yang tambah dari kebutuhan secara syariat gitu jadi pertimbangannya syariat katakanlah sesimpel ketika apa itu sudah seperti kita contohkan tadi saya punya uang 100 ribu misal yang saya butuhkan buat makan itu hanya sehari 50 ribu gitu terus masih sisa 50 ribu gitu nah ini 50 ribu lagi itu kan sebenarnya saya tidak butuh karena saya sudah makan untuk 50 ribu saja nah terus ini sebenarnya karena tidak ada kebutuhan syariat apapun lagi kan kalau saya makan saya punya energi buat ibadah segala macam tapi ada 50 ribu sisa ini tidak buat apa-apa ini dunia Bapak Ibu cukup itu karena tidak ada kebutuhan syariat apalagi gitu loh kecuali dengan inisiatif oh yaudah ternyata ini yang butuh orang lain itu berarti ada kebutuhan syariat karena ada syariat untuk sodako gitu misal disodakokan 10 ribu untuk orang lain berarti sisa 40 ribu itu masih dunia terus 40 ribu ini jenengkan lihat kebutuhan apa lagi yang belum tercapai ya sudah anak istri kasihkan 30 ribu 10 ribu masih sisa kalau kita hanya maneman 10 ribu yang kita tidak butuh secara secara diri kita tidak butuh kita kok masih terlalu cinta sama itu kita tidak masuk membenci dunia ini karena penekanannya dari dulu dunia itu kalau secara bahasa bapak itu adhani ay bermakna rendah gitu jadi memang dunia itu sesuatu hal yang rendah namanya kita untuk mendekat pada Allah kita kan harus melihat sesuatu yang tinggi menuju ketinggian gitu tapi kalau kita masih terikat pada yang rendah rendah ya kita kapan bisa apa itu dekat dengan Allah bagaimana kita bisa lebih mengenal Allah itu begitu bapak ibu lanjut wabukdu ahlil ma'asi dan membenci ahlul ma'asiat maksudnya apa yaitu biayumkira ala fi'ilihi al-ma'asi walayardo bidalika nah ini bukan artian kita itu harus membenci secara personal yang mungkin entah teman kita saudara kita nyunsewu kita tahu kita tahu memang yakin beliau melakukan dosa besar melakukan maksiat bukan jangan sampai kita membenci orangnya tapi harus biayumkira mengingkari perbuatannya yang itu berupa maksiat dan walayardo dan kita jangan rito jangan rela begitu termasuk ketigaan ketigaan suka kita pada ahlul maksiat itu kan bagaimana juga supaya maksiat itu paling tidak berhenti atau paling tidak itu sudah berganti pada hal yang lebih baik ketaatan begitu tapi itu penekanan di dalam hati kita ya jelas perlu soalnya kadang-kadang kalau kita bertemu ahlil maksiat yang suka begitu kita apa itu masih senang apa-begitu itu kan kadang-kadang ada kecocokan sama maksiat ya gitu alah ya kalau saya senang ngerasain apa saya senang ngerasain cocok begitu artian ya kita belum benar-benar tidak suka maksiat kita sering melakukan maksiat begitu tapi bagaimanapun samanya begitu bukan artian kita seringkan kadang-kadang kita tidak suka pada perbuatan buruk orang lain terus mereka sampai bilang ah soalim sok suci sebenarnya itu menurut saya bisa jadi itu adalah godaan supaya kita itu benar-benar hati kita terkotori harusnya kan di hati kita sekalipun kita masih sering maksiat ya harus punya penekanan saya itu tidak suka maksiat meskipun saya melakukan maksiat karena kadang-kadang kita jatuh kadang-kadang kita lupa tapi kan itu tidak menutup kemungkinan kita bertawabat Bapak Ibu supaya hati kita kuat supaya hati kita itu masih bersih ya kita juga harus membersihkan kecenderungan kecenderungan niku tentu semuanya perlu proses perlu tahap-tahapan lalu yang salah satu kewajiban dari adi adalah mahabbatumwahi yaitu mencintai Allah maksudnya apa wa maknaha istidah matutu'atihi wajdina pu muho lafatihi afatib dalikar romli ya paling simpan sebenarnya ketika kita sudah berislam sudah mengelaksanakan perintah agama perintah Allah itu sebenarnya dalam rangka kita mencintai Allah begitu bapak ibu kadang-kadang kan paling sebenarnya itu begini apa searab dari cinta itu kan adalah mahabbah gitu itu dekat dengan kata habbatun habbatun itu artian itu biji benih jadi cinta itu semacam benih dimana kita itu ya perlu apa kalau kita nanam pohon dengan benih kan ditanam dipupuk disirami dirawat sampai beliau benar-benar tumbuh gitu semacam tanaman sampai jadi pohon besar begitu segala macam lalu berbuah segala macam nah itu wujud cinta Allah kepada kita cinta pada Allah itu juga begitu bapak ibu kita ada semuanya juga punya benih katakanlah begitu tapi kan kalau kita apa sudah paham pernah nanam begitu semua benih itu tumbuh kata kalah tanahnya tidak cocok jangan-jangan karena tidak kita rawat tidak pernah kita sirami itu begitu juga kenapa kadang kita saya kok susah ya cinta sama Allah cinta sama Quran cinta sama kanjana kenapa jangan-jangan benih kita belum tumbuh atau mungkin juga kita salah merawat benih cinta kita pada Allah pada Rasul masuk juga kalau mencintai Allah juga mencintai kalam Allah yaitu Al-Quran yaitu salah satu contohnya begini bi'ala yungkiru syai'a mimafihi yaitu wamim alamati mafati iksar tilawatihi iman ahab syai'an aksar bin dikrihi nah salah satu contoh mencintai Al-Quran yaitu adalah tidak mengkari apapun yang ada dalam Al-Quran karena kita tahu itu firman Allah pasti itu benar dan kita wajib meyakini itu sebagai kebenaran gitu meskipun kadang kita tidak paham kita tidak tahu ya sudah kita harus tanyakan pada yang lebih tahu itu begitu cara kita berhadapan dengan Al-Quran gitu termasuk contoh apa wa'alamati mahabati iksar tilawatihi idman ahab syai'an yaitu memperbanyak membaca Al-Quran saya lihat karena memang tradisi kita sudah habis mahrif sering baca Al-Quran itu katakanlah jendengan sebenarnya sudah memupuk cinta Anda kepada Al-Quran bapak-ibu karena mau bagaimanapun kenapa kita membaca Al-Quran sekalipun kadang kita masih beleka-belekuk kadang kita masih tidak lancar masih bahkan cuman alih batat cuman baca latini kadang tidak terlalu paham maknanya itu semua masih diapresiasi sama Al-Quran kenapa itu ya wujud kita mau mupuk gitu karena bagaimanapun kita baca satu huruf saja dalam Al-Quran itu satu pahala jangan satu halaman berapa banyak pahala meskipun ada level-levelnya bapak-ibu kalau kita sudah baca paling tidak memahami kalau tidak begitu dihafalkan kalau tidak begitu diamalkan itu semua ada level tapi mau bagaimana pun kita berhadapan dengan Al-Quran ya harus dengan dengan dasar cinta begitu nah itu wujud kita mau mupuk gitu karena bagaimanapun kenapa penekanan di Quran itu wujud kita juga dikir kepada Allah gitu loh karena mau baca Quran dari fatihah sampai anas di setiap manapun itu pasti kontaknya ingat sama Allah gitu loh kadang kita pegang saja harus cuci gitu baca dengan bismillah harus fokus gitu tidak boleh di samping yang lain gitu loh bahkan cuma dengerin saja cuma lihat gini kadang tidak terlalu baca itu saja bernilai gitu loh itu yang yang membuat kita dikir terus sama Allah namanya dikir itu kan sebenarnya dari kata dakar dakar begitu kan bisa diartikan ingat bisa diartikan menyebut gitu kata kata gini teorinya kita nyebut dulu baru ingat atau ingat dulu baru nyebut nama jawabannya nama ingat dulu baru nyebut atau nyebut dulu baru nginget nama oke dua-duanya bisa kepake ya simple gini aja kita nyebut Allah terus saja kadang bahkan tidak terlalu pasti mikir yang Allah oh iya kustia Allah itu kayak gitu pikir atau lagi begini Masya Allah itu ingat itu juga pikir jadi ingat dulu baru nyebut atau kadang nyebut dulu baru ingat dua-duanya masih diapresiasi begitu oke lalu ada satu lagi yaitu cinta kepada Rasul Allah jadi ada salah satu hadis dari kanjeng Nabi begini ini ada kalau terjemahnya tidaklah seorang itu dari kalian itu beriman sehingga Allah dan Rasulnya itu lebih kalian cintai daripada apapun selain keduanya begitu Bapak Ibu karena sebenarnya mau-mau jujur ada pertanyaan kalau cinta Allah dulu atau kanjeng Nabi begitu sebenarnya kalau mau jujur harusnya Allah dulu baru kanjeng Nabi tapi banyak juga orang baru seneng kanjeng Nabi dulu baru seneng sama Allah begitu banyak kalau fakta itu kenal Muhammad itu siapa Muhammad bin Abdullah di Mekah itu bagaimana segala begini itu kan kadang-kadang kenal Allah tidak tahu apa Al-Quran tapi mengerti kanjeng Nabi yang pribadinya akhirnya melihat Islam itu juga dari situ dia punya rasa dulu sama kanjeng Nabi begitu paling wujud nyata salah satu tanda kita itu mencintai kanjeng Nabi apa Al-Iqtida ubihi wasdiq ma'alu sunatihi ya tentu mengikuti beliau melaksanakan sunahnya mengikuti perkataan perbuatan terus segala perintah dan larangan itu paling simple begitu cuman yang paling utama beberapa orang itu juga mengapresiasi memakai solawat atau dengan mengkaji beliau sebagaimana hadis-hadis segala macam itu semua wujud cinta Bapak Ibu pada kanjeng Nabi nah itu juga dalam hati juga ditekankan gitu mungkin kalau ada orang kenapa harus kanjeng Nabi dulu apa harus cinta sama kenapa tidak Allah langsung gitu karena kalau mencintai kanjeng Nabi ya itu masih mencintai Allah gitu loh karena ya kalau mau jujur lagi kita kan berislam juga lewat kanjeng Nabi kita kenal Allah lewat kanjeng Nabi yang masa kita tidak cinta begitu mau termasuk juga wassohabadi dan para sohabat yang mana orang-orang yang sezaman dengan kanjeng Nabi yang sampai beliau wafat itu sampai beliau juga pernah menghentikan maksudnya begini ada sampai kanjeng Nabi pernah ngantikan juga janganlah kalian itu menjadikan para sahabatku itu bahan celakan kadang-kadang kan beberapa orang kan kalau melihat sejarah oh sohabat kok gini sohabat kok gini kanjeng Nabi sudah wanti-wanti jangan kalian mencelah para sohabat sahabat-sahabat saya karena siapa karena siapapun dia mencintai mereka maka dengan kecintaanku aku akan mencintai mereka kalau kita mencintai sohabat ya otomatis kanjeng Nabi mencintai kita balik sebaliknya kalau kita tidak senang sama sohabat tidak terlalu suka begitu kanjeng Nabi juga tidak suka maka siapapun yang mencelakai mereka itu mencelakaiku siapa maka siapapun yang mencelakai diriku kanjeng Nabi maka mencelakai Allah maksudnya bagaimana orang menghina dalam menghina kanjeng Nabi menghina Allah atau menghina Islam lihat saja jangan-jangan dia juga sama sohaban tidak terlalu baik itu bisa saja begitu karena semuanya itu berhubungan termasuk juga disini adalah wal'ali maksudnya keluarganya kanjeng Nabi keturunannya beliau arah duriah Nabi atau yang punya kerabat dengan kanjeng Nabi nah ini cerita dari hadis juga dari Abu Hurairah begini ada cerita dari Abu Hurairah kan tadi salah satu mencintai kan mencintai Allah mencintai firman Allah mencintai Rasul mencintai sahabat sama keluarganya kanjeng Nabi maksudnya keluarga itu keturunan Nabi dan yang punya kerabat disini ada cerita anaknya Abu Lahab pun ngetos skabih Abu Lahab itu putrinya Abu Lahab bintu Abu Lahab terus datang sama kanjeng Nabi terus beliau tanya ya Rasul Allah inan nasa yakul nak anti binti hata benar ya Rasul bahasa kasalannya terjemah gini ya Rasul orang-orang itu ngatain saya katanya saya itu anaknya auto bahan bakar neraka berarti ada putrinya Abu Lahab pasti disini sudah Islam kalau Abu Lahab kan orang-orang kanjeng Nabi orang-orang katanya saya putrinya bahan bakar neraka kan surat kan Abu Lahab kan ditempatkan di neraka terus sampai bakoma Rasulullah berdirin kanjeng Nabi jadi maksud orang-orang juga ngerti belum marah terus bilang sebenarnya mau apa sih orang-orang itu yang mau mencelakaiku dengan apa menghina kerabat-kerabatku maka kenapa karena siapapun yang mencelakaiku menghinaku itu yang mencelakai Allah dari sini kita mungkin perlu lajar juga keluarganya kanjeng Nabi itu mungkin kita tahu sebagai buriah Nabi dan juga kerabat-kerabatnya mungkin kita secara sejarah tahu kerabat-kerabatnya beliau secara pandangan manusiawe kita tidak terlalu benar tapi beliau mengharuskan kamu jangan menghina mereka kalau kamu menghina mereka kamu saja melukai aku masa kamu katanya cinta sama aku tapi masih tidak suka sama kerabatku terakhir kalau kalau mau nambah meleh maksudnya keluarganya kanjeng Nabi ada juga yang menafsirkan seluruh umatnya kanjeng Nabi sehingga mau bagaimanapun juga kita itu keluarganya karena kita ikutnya kanjeng Nabi walhasil kita jangan sampai mencelakai umatnya kanjeng Nabi karena itu mencelakai kanjeng Nabi maka kita menangkankan cinta kepada Allah kepada Rasul para suhabat keluarganya Nabi suhabat ansur dan para orang soleh itu ditekankan dalam hati kita baik semoga kita bisa menjalankan kewajiban hati ini kita tertanam cinta kepada Allah kepada kanjeng Nabi kepada Quran para suhabat para keluarga kanjeng Nabi dan para orang soleh Allahumma amin wa irudha wa nilhamdu lillahi robbil alamin dari saya sekusian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh